Hai! Kamu pernah berpikir nama dan kepribadianmu mungkin memiliki warna tersendiri? Yuk kita cari tahu warna apa yang cocok bagi namamu. Pilih jawabanmu, catat poin-poinmu, dan lihat hasil akhirnya di akhir video. Pertanyaan pertama, apa kamu bangga dengan namamu atau lebih suka menggantinya? A. Andai aja aku bisa ganti nama. B. Aku bangga sama namaku, keren. C. Lagian, gak ada yang manggil aku pake nama asli kok. D. Aku gak peduli. Opsi A bernilai 40 poin. Pilihan B memberimu 10 poin. C. Menambahkan 20 poin ke dalam keranjangmu. Dan opsi D. Memberimu 30 poin. Nomor 2. Sekarang kamu punya berapa nama panggilan? A. Gak tahu lagi deh, banyak banget. B. Gak ada yang boleh ngubah namaku. C. Cuma satu. D. Namaku lebih keren daripada nama panggilan apapun. Jika kamu pilih opsi A, tambahkan 10 poin ke total skormu. Opsi B memberimu 40 poin. C. Menambah 20 poin ke hitunganmu. Dan opsi D. Memberimu 30 poin. 3. Apa menurutmu orang lain kesulitan mengingat namamu? A. Enggak dong, aku sulit dilupakan. B. Ibuku aja sering salah nyebut namaku. C. Aku gak tahu. D. Ia dan itu ngeselin. Opsi A memberimu 20 poin. Tambahkan 40 poin untuk opsi B. C. Memberimu 10 poin. Dan D. Menambah 30 poin untuk skormu. 4. Namamu mengingatkan kamu sama bunga apa? A. Bunga Daisy. Hangat dan ceria. B. Mawar, royal dan menarik. C. Lily, cantik dan misterius. D. Kaktus, mandiri dan defensif. Oke, tambahkan 10 poin ke skormu untuk opsi A. Tambahkan 40 poin untuk opsi B. Opsi C memberimu 20 poin. Dan D. Menambah 30 poin untuk total skormu. Pertanyaan kelima, apa namamu mengacu ke jenis kelamin tertentu atau lebih umum? A. Umum. B. Aku gak tahu soalnya namaku langka. C. Aku rasa tergantung negaranya. D. Khusus untuk jenis kelamin tertentu. Opsi A. Bernilai 40 poin. Varian B. Memberimu 10 poin. C. Menambahkan 20 poin ke hitunganmu. Dan opsi D. Memberimu 30 poin. 6. Apa orang lain sulit mengucapkan namamu dengan benar? A. Enggak sama sekali tuh. B. Aku juga kesulitan. C. Kadang-kadang. D. Iya dan itu nyebelin. Opsi A. Bernilai 10 poin. Opsi B. Memberimu 40 poin. C. Menambahkan 20 poin ke dalam keranjangmu. Dan opsi D. Memberimu 30 poin. 7. Mana yang lebih panjang? Nama depan atau nama belakangmu? A. Dua-duanya sama panjangnya. B. Nama depanku. C. Nama belakangku. D. Nama tengahku. Kalau kamu memilih A. Tambahkan 10 poin ke dalam keranjangmu. Opsi B. Memberimu 40 poin. C. Menambahkan 30 poin ke dalam hitunganmu. Dan opsi D. Memberimu 20 poin. 8. Ada gak seleb yang nama depannya sama kayak namamu? A. Iya, namaku populer banget. B. Enggak, namaku satu-satunya. C. Aku sendiri seleb. D. Mungkin ada satu-dua seleb. Opsi A. Bernilai 40 poin. Opsi B. Memberimu 10 poin. C. Menambahkan 20 poin ke dalam keranjangmu. Dan opsi D. Memberimu 30 poin. 9. Menurutmu namamu modern atau lebih ke vintage? A. Modern banget. B. Vintage. C. Malah kuno kayaknya. D. Ya, tengah-tengah lah. Opsi A. Menambahkan 30 poin ke skormu. Opsi B. Memberimu 10 poin. C. Menambahkan 40 poin ke dalam hitunganmu. Dan opsi D. Memberimu 20 poin. 10. Apa namamu punya arti spiritual? A. Iya, orang tuaku yang mengaturnya. B. Gak tau juga sih. C. Iya, dan itu sangat berarti bagiku. D. Kurasa namaku gak punya arti khusus. Pilihan A. Memberimu 40 poin. Opsi B. Bernilai 10 poin. C. Menambah 30 poin ke dalam keranjangmu. Dan opsi D. Memberimu 20 poin. Pertanyaan ke sebelas. Kira-kira namamu bisa diasosiasikan dengan genre musik apa? A. Musik klasik. B. Pop indie. C. Rap. D. Hot rock. Opsi A. Memberimu 40 poin. B. Menambahkan 10 poin terhadap skormu. Opsi C. Membawa 30 poin. Dan D. Menambahkan 20 poin. 12. Gimana perasaanmu kalau kamu ketemu orang yang nama depan dan belakangnya persis sama dengan namamu? A. Wah, pasti glitch di Matrix. B. Cuek. Biasa aja sih. C. Keselah. D. Aku akan berteman dengan orang itu. Kalau kamu pilih varian A, tambahkan 10 poin ke dalam skormu. Opsi B. Bernilai 20 poin. C. Menambah 30 poin ke total skormu. Dan opsi D. Memberimu 40 poin. Bagus. Tinggal beberapa pertanyaan lagi. Dan kamu akan tahu kode warnamu yang unik. 13. Pilih satu warna yang kamu asosiasikan dengan namamu. A. Pink. B. Biru. C. Kuning. D. Orangye. Opsi A. Memberimu 10 poin untuk total skormu. Opsi B. Bernilai 40 poin. C. Menambah 20 poin ke dalam keranjangmu. Dan kalau kamu pilih opsi D, tambahkan 30 poin. 14. Cuaca apa yang cocok banget dengan namamu? A. Hujan dan segar. B. Hangat dan nyaman. C. Dingin dan berangin. D. Panas dan terik. Opsi A. Memberimu 40 poin. B. Menambahkan 20 poin ke skormu. Opsi C. Memberimu 30 poin. Dan varian D. Bernilai 10 poin. 15. Unsur apa yang kamu asosiasikan dengan namamu? A. Api B. Tanah C. Air D. Udara. Opsi A. Bernilai 10 poin. B. Menambah 40 poin ke dalam skormu. Opsi C. Memberimu 20 poin. Dan D. Menambahkan 30 poin. 16. Musim apa yang cocok banget dengan namamu? A. Musim dingin. B. Musim gugur. C. Musim semi. D. Musim panas. Kalau kamu pilih opsi A, tambahkan 10 poin ke dalam keranjangmu. B. Menambahkan 30 poin ke dalam skormu. C. Memberimu 40 poin. Dan D. Menambah 20 poin. 17. Makanan apa yang rasanya seperti namamu? A. Es krim coklat. B. Sayap ayam. C. Roti Perancis dengan kopi. D. Sushi. Opsi A. Memberimu 10 poin. B. Menambahkan 30 poin ke dalam skormu. Opsi C. Memberimu 20 poin. Dan D. Tambahkan 40 poin ke dalam skormu. 18. Pilih lanskap yang paling cocok dengan namamu. A. Gurun yang tenang dan terik. B. Pegunungan yang menawan. C. Hutan yang misterius. D. Pasir putih dan laut biru. A. Memberimu 30 poin. Kalau kamu pilih B, tambahkan 10 poin ke dalam keranjangmu. C. Bernilai 20 poin. Dan kalau kamu pilih opsi D, berikan 40 poin untuk dirimu sendiri. 19. Kalau namamu adalah nama dewa, apa tanggung jawabnya? A. Cinta dan hubungan. B. Pengetahuan dan seni. C. Prajurit. D. Alam. Oke, kalau jawabannya A, berikan 30 poin untuk dirimu. Opsi B, memberimu 40 poin. Kalau jawabannya C, tambahkan 20 poin ke dalam skormu. Opsi D, bernilai 10 poin. 20. Karakteristik pribadi apa yang umumnya dikaitkan dengan namamu? A. Setia dan penyayang. B. Antusias dan mandiri. C. Cerdas dan sadar diri. D. Mudah bergaul dan berpikiran terbuka. Opsi A, memberimu 20 poin. 30 poin untuk opsi B. Pilihan C, memberimu 10 poin. Dan D, menambahkan 40 poin ke dalam skormu. Oke, saatnya menjumlahkan semua poinmu. Jika skor akirmu 200 sampai 350, namamu berwarna merah. Cause I'm living in a material world and I'm a material girl. Lirik lagu ini cocok denganmu. Kamu memancarkan kesehatan, energi dan kegembiraan sederhana hanya karena kamu hidup. Namamu mengatakan bahwa kamu sangat peduli dengan teman-teman dan keluargamu. Orang mungkin menganggapmu hangat dan bisa dipercaya. Seni dan sains bisa memperkaya hidupmu dengan makna baru. Kalau kamu memperoleh 350 sampai 500 poin, namamu berwarna emas. Namamu mengungkapkan kalau kamu pemimpin yang antusias dan karismatik. Kepribadianmu yang cemerlang, mencerahkan dunia dan membawa harapan, bahkan bagi situasi yang paling tanpa harapan. Orang tahu mereka bisa mengandalkanmu. Tapi kamu pemilih kalau soal batas-batasanmu dan tidak membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Itu sebabnya kamu merasa kesepian dari waktu ke waktu. Tapi mau bagaimana lagi? Pemenangkah cuma ada satu? Mereka yang mencetak skor 500 sampai 650 poin punya nama biru. Namamu mengungkapkan kalau kamu sangat cerdas, tenang dan dewasa. Kamu menikmati belajar hal-hal baru dan mengajari orang lain. Terkadang, kamu cenderung bekerja terlalu keras dan mengabaikan perasaanmu. Tapi jauh di dasar hatimu, kamu adalah orang yang sangat romantis, berselera tinggi dan baik hati. Orang menghormati kejujuran, pengetahuan dan kesetiaanmu. Jika kamu mendapat 650 poin atau lebih, namamu memancarkan getaran ungu. Kamu yakin dirimu berasal dari bumi? Itulah pertanyaan yang mungkin sering kamu dengar. Namamu mengungkapkan bahwa kamu sangat spiritual, bijak dan berpikiran terbuka dengan nasib dan bakat luar biasa. Hidupmu penuh paradoks dan kebetulan yang menakjubkan. Dan mungkin kamu cenderung bekerja dalam bidang kreatif. Kamu tidak pernah merasa sendiri sekalipun sendirian karena kamu punya hubungan mistis dengan alam semesta.